Mawal informasi, Sureri memirsa akibat menerobos perempatan jalan dengan kecepatan tinggi. Pengendara sepeda motor tertabrak minibus di jalur Pacitan Solo pada Senin Siang. Korban terpental keselukan dan mengalami patah tulang kaki. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dengan mobil ini terjadi di Jalan Pacitan Solo, tepatnya di Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan pada Senin Siang kemarin. Menurut sejumlah saksi mata, kecelakaan tersebut berawal saat sepeda motor Bernopol AE-6853 yang dikendari oleh Diski Danu Agista yang melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut menerobos perempatan dengan kencang. Namun naas dari arah timur melaju sebuah minibus Bernopol AE-8852YB yang dikemudikan oleh Purwanto, warga asal Dusun Kote, Desa Sukodono, Kejambatan Tonorojo, Pacitan. Karena jarak yang terlampau dekat, sehingga tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Pengendara sepeda motor sempat terpental keselokan yang berada di sebelah kiri jalan. Akibatnya korban mengalami patah tulang pada kaki kiri dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Dr. Dar Sonopacitan untuk menjalani perawatan intensif. Saya dari arah barat, posisi mau masuk di gang sepertiga. Beda motor dari arah, dari arah gang keluar itu memang banter, yang jelas, orang tengok-tengok, langsung nyelonong. Yang jelas, dan mobil Grand Max dari arah timur ya nggak bisa menghindar memang. Sementara, kedua barang bukti berupa sepeda motor dan mobil yang terlibat dalam kecelakaan ini diamankan oleh anggota unit laka lantas Polres Pasitan. Tri Nolto melaporkan.